Halo geng, sebalik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone yang memiliki fitur inepsi termurah sekaligus terbaik, bahkan ada yang harganya 1 jutaan. Baiklah, jadi langsung saja ini dia, 6 handphone dengan fitur inepsi terbaik di tahun 2022. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan versi Infinix Hot 11S yang beredar secara global. Meski begitu, Infinix Indonesia memberikan penyesuaian khusus dengan memindahkan sensor sidik jari ke bagian samping bodi. Ponsel pintar tersebut mengusung layar dengan bentang yang luas berukuran 6,78 inci. Layar berjenis IPS LCD tersebut beresolusi Full HD+, yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Sektor dapur pacunya Infinix Hot 11S inepsi ditenagai spesifikasi mumpuni berupa prosesor Mediatek hal juga 8.8, RAM 6GB, memori penyimpanan 128GB yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD, dan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Baterai besarnya juga sudah didukung oleh pengisian baterai cepat 16W. Di klaim, baterai Hot 11S inepsi dapat bertahan sampai 13 jam untuk bermain game. Oleh karenanya, smartphone ini terasa pas jika pengguna sedang fokus dalam melakukan push rank. Xiaomi resmi memboyong Poco M3 Pro 5G ke Indonesia. Pada selasa 30 Juni 2021. Ponsel ini melengkapi Poco M3 series di Indonesia, yang sebelumnya hanya diisi oleh Poco M3 reguler. Poco M3 Pro 5G memiliki layar 6,5 inci. Layar tersebut mampu menyajikan gambar dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080p, yang sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Di bagian atas terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8MP. Seluruh permukaan layar juga telah dilengkapi dengan pelindung golda glass. Handphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700, yang sudah dilengkapi dengan modem 5G. Bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh 3 buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi. Sektor daya ponsel ini ditopang oleh baterai 5000 mAh, yang sudah mendukung fast charging 18W. Spesifikasi Realme 8 sendiri bisa dibilang tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya. Bahkan Realme 8 masih menggunakan seri chipset yang sama, yaitu chipset gaming Helio G95. Chipset gaming ini akan mendapat dukungan kinerja dari RAM 8GB serta memori internal 128GB yang jelas sangat besar. Perbedaan yang signifikan pada spesifikasi Realme 8 ada pada bagian kamera, dimana seri ini telah menggunakan sensor 64MP wide, sementara Realme 7 hanya 48MP. Sensor lain yang hadir antara lain 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 16MP. Bagian baterai juga cenderung sama, keduanya menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 30W, yang mampu mengisi daya hingga 100% dalam waktu 65 menit saja. Infinix Note 10 Pro in Epsi meluncur di Indonesia dalam 2 varian dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6x64GB dan 8x128GB. Spesifikasi Infinix Note 10 Pro in Epsi terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro in Epsi menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64MP wide, 8MP ultra wide, 2MP depth sensor, dan 2MP monochrome. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16MP yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix ini juga didukung dengan baterai besar, berkapasitas 5000 mAh. Lengkap dengan fitur Fast Charging 33W. Samsung Galaxy M32 menggunakan layar Super AMOLED 6,4 inci resolusi Full HD+. 1080 x 2400 pixel. Aspek rasio 20 banding 9 dengan dukungan refresh rate 90Hz. Sebagai mada Galaxy M series pada umumnya, Galaxy M32 juga memiliki desain layar Infinity-U yakni lubang kamera yang terpatri di sisi atas layar. Di sisi belakang terdapat 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera ultrawide 8MP. Dua kamera lainnya yakni kamera makro dan depth sensor sama-sama beresolusi 2MP. Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset Mediatek Helio G80 dan GPU Mali-G52 MC2. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 25W. Samsung mengklaim baterai 5000 mAh Galaxy M32 bisa diisi 50% dalam waktu 30 menit saja. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dihususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 in FC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Dari segi desain, Poco X3 in FC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Represet hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar bertengger satu kamera selfie beresolusi 20MP f2.2. Bagian punggung Poco X3 in FC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP f1.89 dengan sensor Sony IMX682. Kamera ultra wide angle 13MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4 dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Poco X3 in FC hadir dengan baterai berkapasitas 5.160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Nah, itulah dia 6 handphone dengan fitur in FC terbaik di tahun 2022 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.